Halo Halo semua balik lagi bersama saya Roni Purnomo Dijen komputer seperti biasa tak lupa saya ada gantung teman-teman semua agar teman-teman semua sehat selalu panjang umur dan tentunya banyak rezeki seperti biasa di pertemuan kita selalu ditemani oleh Abang Batman dan Abang Megatron itu ya ini tapi sepertinya Abang Batman nya lagi marah-marah nih sama Abang Megatron mungkin abang megatronnya punya salah tapi kita enggak perlu ikut campur di urusan mereka ya Oke di pertemuan kita kali ini kita bahas laptop ini ya jadi laptopnya keren banget ini ada di Facebook OLED A1403 Z keren banget unit ini spesial banget sebelum kita lanjut kita cek fisik dari laptop ini terlebih dahulu ini dia THIRD A1403 Z d pare hingga haa a a a I I selamat menikmati ya itu adalah tampilan laptop dari Asus VivoBook OLED A1403Z yang pasti laptop ini akan banyak menarik perhatian sekali ya karena unit ini spesial banget oke seperti biasa kita bahas dari tampilan atau bahannya ya kita cek dulu kita keluarkan jari sakti kita oke ya jadi kalau punya tok 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 sudah jelas banget bahannya itu poli nilon saya poli nilon ya jadi saya poli nilon itu bahannya yang terbuat dari ini plastik campuran plastik dan karet gitu lah ya yang jelas unit ini tuh biasa dipakai ABS terus casing-casing motor gitu ya atau casingnya handphone jadi awet banget gak gampang pecah jika terbentur dengan benda keras lainnya terus kita dari belakang dari bawahnya kita cek ini saya paling seneng banget nih kalau lihat laptop yang ventilasi udara di bawahnya ini lebar banget ya kenapa? karena kalau ventilasinya gede gini dia strikulasi atau ambil udara sekarang akan semakin gede membuat strikulasi udaranya lebih bagus gak gampang panas terus untuk kenal potnya ada di sebelah kanan ya sebelah kanan gini sebelum kita kenal pot ada apalagi di bagian bawah ya oke ini untuk speakernya ada di bagian depan deket sama kita ya di kanan kiri yang buat gak terlalu bising juga suaranya oke waktunya kita cek dari kanan dan kiri laptop oke di kanan laptop yang pertama disini ada USB ya ini ada USB di sebelahnya sini ada indikator power dan indikator baterai ini teman-teman kalau matikan laptop kalau disininya belum mati bener jangan ditutup ya ini atau gak usah dimatikan sebenarnya sih langsung ditutup gak masalah karena sudah SSD terus di bagian depan ini oke lah ya slim gak terlalu kendut gak terlalu gemuk laptopnya terus di bagian kiri laptop ini ada apa aja yang pertama ini ada audio port audio gitu ya disini terus ada USB type C disini kalau teman-teman mau transfer data yang cepat 5GB per second gitu ya itu dia pakai type C disitu ada terus di sebelahnya ada 2 USB 3.0 jadi kalau teman-teman mau transfer data yang cepat juga pastikan USB-nya pakai type C tipe 3.0 juga ya terus di sebelahnya disini ada SDM iPod ketika teman-teman mau transfer data plus gambar sorry atau mau presentasi gitu ya ini bisa langsung ditanjakkan kesini yang pasti dia bisa transfer gambar dan suara terus di sebelahnya disini ada power atau DC ini ya disini cepat banget dia sudah charging terus apalagi ini ini bagian luarnya ya ada tulisnya Asus jadi simpel banget kalau semakin simpel itu menurut saya malah seperti kelihatan lebih elegan gitu ya oke dari tampilan luar kita sudah ulik sudah di bahas tampilan luar time ini waktunya kita bahas tentang tampilan dalam eh sebelum kita tampilan dalamnya kita baca dulu deh ya dari sini ada apaan ini ada Asus OLED amazing true to life color 100% DCI P3 terus resolusinya sudah 1 juta banding 1 HDR support low blue light oh keren banget sama IKR ini keren oke waktunya kita bahas tentang tada layar layar dari laptop ini sudah spesial banget jadi dia sudah 14 inch wiki xga tepatnya dia di atasnya full xd ya dengan resolusinya sudah 2,8k atau 2,8k gitu ya dan OLED itu yang keren banget jadi warnanya jadi lebih lebih apa ya lebih nyata gitu ya lebih terang gitu ya jadi teman-teman kalau mau warnanya lebih kincong pakai lah layar OLED atau OLED seperti A1403Z ini oh ya yang kita bahas ini yang seri A1403Z ya bukan yang X kalau X itu intinya bukan lah bukan yang kita bahas kita yang kita bahas A1403Z jadi harganya sedikit lebih tinggi oke setelah dari layar resolusinya sudah 2,8k terus frame ya framenya ini dia tipis banget meskipun dia 14 inch laptop ini jadi serasa laptop 13 inch karena apa karena dia itu frame 0,6 lah ya 0,6 jadi enggak terlihat tebal banget terus di atasnya disini ada kamera jadi kameranya ini dia ada sweetnya seharusnya dia ada sweetnya oh betul sekali dia ada sweetnya ketika teman-teman enggak enjoy atau mau matikan kamera gitu ya ini sudah bisa digeser-geser untuk nyalakan dan matikan kameranya terus untuk engsel seperti biasa sih engsel dari Asus VivoBook ini dia panjang terus kita coba juga ya kalau ini kita buka sampai sejauh mana op dia sampai seperti ini sampai 180 derajat ini oke banget jadi teman-teman misalnya terlalu kedorong gitu ya kedorong yang berlebih enggak usah khawatir tada dia sudah 180 derajat oke dari layar dan engsel seperti itu saya kira sudah oke lah ya sudah oke banget kita sedikit turun ke keyboard jadi keyboard dari laptop Asus 1403Z ini itu sudah backlit keyboard jadi teman-teman tinggal tekan F7 ya atau FNF7 yang pasti akan buat keyboard dari laptop ini akan nyala jadi teman-teman enggak perlu takut enggak perlu khawatir ketika teman-teman pakai laptop ini di tempat yang kekurangan cahaya atau gelap gitu ya contohnya di kamar mau dimatikan lampunya gitu kan ada sodara atau teman yang tidur enggak usah khawatir tinggal tekan FNF7 yang membuat keyboard dari laptop ini akan langsung nyala untuk spesialnya terus untuk tombol ini ya untuk tombol powernya dia enggak di kanan sendiri jadi enggak di kanan atas sendiri tapi di sebelahnya jadi di sebelahnya delt ini untuk tombol powernya selebihnya untuk enter ya enternya ini beda jadi dia ada seperti marka jalannya gitu ya enggak bakal salah pencet karena dia beda sendiri oke itu dari keyboard itu sih ya terus untuk tata lepasnya juga sudah bagus enggak runcing-runcing jadi aman banget oke kita turun sedikit turun ke touchpad ya touchpadnya ini lebar banget touchpadnya lebar banget jadi presisi ya jadi dari ujung ke ujung enggak miss gitu ya terus di sebelahnya kanan atas touchpad ini ini ada fingerprint ini ini ada fingerprint kita teman-teman tinggal bukanya bisa di situ oh ya sedikit informasi juga untuk touchpad ini dia sudah smart gesture control jadi teman-teman seperti biasa ketika mau swipe up swipe down atau zoom in zoom out teman-teman tinggal geser tangan dua atau dibuka tutup gini ya untuk zoom in zoom outnya ada yang sudah smart gesture control oke ini ini ada juga ini di bodinya ini asus vivo book ini ya 180 live black oke terus asus ii noise counseling keren banget jadi kalau teman-teman ini ngobrol musim enggak pakai headset gitu ya di suara berisik di sekitar itu enggak kedengeran itu fungsinya dari ii noise canceling wah keren banget ya dan smooth mega size taskbar taskbarnya kode banget itu aja sih saya kira itu oke waktunya kita ke prosesor jadi prosesor ini prosesor yang keren banget dipakai di seri vivo book yaitu ada di seri Intel Core i5 generasi 12500 H atau H keren banget ngebut banget ya jadi laptop ini atau prosesor ini punya base speednya 3,3 giga sepertinya dan maksimal dia memakai atau mengeluarkan boostnya dengan speed 4,5 giga sepertinya kenceng banget jadi teman-teman seperti biasa ketika teman-teman itu pakai laptop posisi yang santai banget dia itu sudah gahar banget gitu ya posisi santai aja sudah memakai speednya 3,3 giga sepertinya sudah gahar banget tapi ketika teman-teman mau lebih ngebut lagi tenang saja laptop ini akan mengeluarkan boostnya dan akan mengeluarkan speednya sampai 4,5 giga jadi lebih kenceng lagi yang pasti ketika teman-teman merupakan speed yang tinggi lebih sedikit lebih poros baterai gitu ya oke itu dari prosesor vivo yang memakai generasi H atau H wakunya kita sedikit turun ke memori RAM ini sudah dibekali dengan memori RAM sebesar 8 gigabat TTR 4 belum lagi laptop ini juga sudah dilengkapi juga dengan storage dengan storage 512 gigabyte SSD NVMe PCIe yang membuat laptop ini akan jauh lebih lancar lagi lebih cepat lagi untuk grafik tenang saja karena laptop VivoBook OLED 4A 1403Z ini sudah memakai Intel Iris yang membuat grafik dari laptop ini akan jadi lebih mantap belum lagi laptop ini sudah memakai wifi A6 yang membuat berselancar dengan laptop ini menjadi lebih sangat halus sekali dan lebih lancar lagi terus untuk software laptop ini sudah mendapatkan atau teman-teman sekalian akan mendapatkan free Windows original dan Office OHS permanent original jadi tenang saja teman-teman benar-benar tinggal pakai tinggal beli dan tinggal pakai gitu ya oke karena apa karena sudah dipersiapkan semua di seri VivoBook OLED A1403Z ini tapi kalau masalah garansi teman-teman tidak usah khawatir karena apa karena garansi sudah dua tahun jadi selama dua tahun itu akan safe banget karena akan ada garansi replace block 4 ketika dapat part yang bermasalah partnya akan diganti oleh service center atau teman-teman bisa langsung datang ke tempat kita di Ijen Komputer Jalan Besar Ijen nomor 77B Kota Malang pusatnya Kota Malang ya Ijen Komputer ya teman-teman bisa langsung datang ke sini kita juga melayani service service meskipun unitnya gak boleh disini atau teman-teman punya unit yang masa garansinya habis bingung mau dibawa kemana gak usah khawatir teman-teman langsung bawa aja ke tempat kita di Jalan Besar Ijen nomor 77B tokonya toko Ijen Komputer kalau pasnya itu tempatnya di seberangnya Bunderaan Simpang Balapan ya jadi teman-teman ke tempat kita oke oh iya anda kata teman-teman mau ada yang ditanyakan gitu ya teman-teman bisa tulis-tulis di kolom komentar apapun yang pasti kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman sekalian jika teman-teman pengen tahu harga dari laptop ini berapa sih ya harga laptop ini jadi teman-teman bisa langsung klik aja reddick di link deskripsi yang pasti akan langsung meluncur ke marketplace kita atau di webnya kita teman-teman bisa disana langsung akan meluncur ke marketplace atau ke webnya kita kita sudah sediakan banyak admin disana jadi teman-teman tinggal tanya dan kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman sekalian marketplace-nya kita ada ini ada BliBli ada Tokopedia ada Shopee teman-teman bisa cek deh ya disana dengan nama ijen komputer gitu ya cek cek aja harganya sudah terpera disana kalau teman-teman makipun kita teman-teman bisa gabung di Tik Tok di Facebook atau di Instagram ijen komputer bisa di follow deh ya ikinya kita atau Tik Tok dan Facebooknya kita oke untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini subscribe channel ini agar channel kita bisa lebih berkembang dan lebih berkembang lagi like video ini nyalakan juga lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya akhir kata bye 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 bye